Kalau untuk jantan, kalau ngolah penggacoran itu, kalau pribadi saya, saya main sekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awal mula tahun berapa ya? Dulu waktu ada Piala Presiden di Taman Raya Bogor. Alhamdulillah saya ke situ bawa Balibu masuk tiga besar ketiga. Awal mula itu. Tahun berapa ya? Sekitar 2016-an. Ya senang, ya pasti senang gitu kan. Soalnya kesono acara dadakan, beli tiket juga di lapangan, gak ada persiapan, transfer atau gimana gitu. Cuman modal yakin, materi yakin bisa, Alhamdulillah. Satu sesi naik, masuk tiga besar. Awal itu juara, terus saya upload ke media. Alhamdulillah banyak yang nanya-nanya harga juga. Sempat ada yang nawar harga 15. Hingga saya jual. Awal punya burung itu dia, yang bikin panmor LBSF. Kalau untuk jantan, kalau ngolah penggacoran itu, kalau pribadi saya, saya main sekat. Fungsinya sekat itu buat nyari dobelan. Tapi tetap, awalnya itu pas keluar dari kamar, saya keluar jemur. Habis dijemur, baru sekitaran dua jam saya angin-angin, tapi posisi tidak lihat burung lain. Tujuannya penggacoran ya, buat nyari dobelan. Kalau untuk betina, ya mungkin satu ruangan satu. Karena takutnya gini loh, kalau main jantan itu, kalau ketemu betina, takutnya larinya itu birahinya birahi kawin, bukan birahi bunyi. Menurut saya. Saya di markas LBSF itu, ngerawat jantan, ya jantan satu ruangan. Betina, beda lagi tempatnya. Seperti itu. Berarti tidak boleh satu sama lain dilihat? Ya, kalau untuk penjemuran nggak apa-apa. Saling lihat juga kalau untuk penjemuran. Tapi setelah penjemuran itu, benar-benar harus diasingkan. Karena sepengalaman saya itu, kalau dengar si betina, manggil aja gitu mancing birahi ke kawin. Yaudah, menurut saya gagal. Lama lagi waktunya gitu. Kalau saya seperti itu hariannya. Tapi sudah dikatakan, dia untuk menghariannya, dia tidak ketemunya? Ya, tidak ketemu. Nah, nggak apa-apa. Kalau untuk penjemuran, ya mau ada baby, mau ada betina, ya nggak apa-apa. Burung Kongslet, ya Alhamdulillah ada dua. Sekarang tinggal dua. Yang kemarin udah solut juga. Sama Balibu yang lagi viral, kata anak-anak mah, ada satu. Alhamdulillah. ODP? ODP? ODP ya? Ya. Ya. Ya, munculnya itu awalnya, saya beli bahan di Om Agung. Tujuan saya itu beli bahan di Om Agung. Karena saya pengen tahu ilmunya. Karena menurut saya, ilmu itu mahal. Nah, dari situlah saya beli bahan dari Om Agung. Terus dibimbing sama Om Agung. Alhamdulillahnya, Om Agung itu nggak sombong. Mau ngebimbing kita dari nol. Ya, penghasilannya ya seperti ini saya, gitu. Alhamdulillah. Kalau itu untuk ODP. Kalau buat betina, saya dari nol. Alhamdulillah juga. Intinya menelak beti itu sabarlah, Om lah. Kalau bahan, kalau yang di lapangan. Ya, kalau nada udah kering ya pasti, insya Allah bisa lah. Kalau saya sih, untuk jantan, pakor utama itu dari nada dulu. Kalau nada udah kering, pasti bisa, insya Allah. Ya, intinya menelak beti itu kita carinya di rumah dulu aja lah. Enaknya gimana, gitu. Kalau emang di rumah udah ketemu, ya coba kita bawa kegantangan. Gitu aja. Ya, kalau saya pribadi sih ngerawat. Mau itu balibu, jantan dewasa, betina dewasa. Tapi Alhamdulillah, semuanya hampir prestasi. Tujuannya kita bikin gacor dulu aja di rumah. Kita cari enaknya gimana si burung itu. Kalau emang kita udah nemu titik gacornya dia, ya coba iseng kita bawa kegantangan. Gitu. Intinya cari penggacoran dulu aja di rumah. Kalau rawatan saya pribadi, kalau emang untuk bahan, kita carinya. Burung kalau emang udah ada materi, coba kita fokusin satu dulu aja. Jangan sekaligus kita megang dua, tiga burung. Karena menurut saya, makan waktu lama, gitu. Kalau emang satu udah nemu, hariannya ya coba kita fokusin. Mau dari mandi atau main gemur. Setelah itu, kita angin-anginkan gimana coba. Insya Allah dalam waktu sebulan juga ketahuan. Kalau saya nggak pernah main embun. Nggak pernah. Sekitar jam 6, jam 7. Kalau untuk bahan, saya paling penjemuran 2 jam. Setelah 2 jam, ya kita angin-anginkan. Kalau emang udah ketemu dobelan, kita balikan lagi ke tempat dia. Seperti itu dulu aja yang diterapkan. Untuk Balibu, Alhamdulillah udah banyak yang solut. Kalau dewasa, ya mungkin bahan-bahan. Kalau yang konslet, ya mungkin orang sini. Tahu sendirilah harganya, gitu. Seperti itu doang. Pengalaman saya paling mentok itu Balibu yang di Piala Presiden itu ditawar 15. Itu doang. Udah durasi, Pak Ektar, cedah rapat. Itu doang burung yang awal Balibu saya punya harga mahal penawaran. Kesininya paling saya mentok dia harga Rp 5.000. Seperti itu. Rp 5.000? Alhamdulillah. Ya faktor hoki aja. Karena yang saya harapkan itu kan sebagai joki itu. Kalau untuk ke lapangan itu nggak fokus juara. Lihat burung kerja aja, saya udah Alhamdulillah. Intinya kayak gitu dulu aja. Karena menurut saya juara itu nomor 2 lah ibaratnya. Saya kan perawat sebagai joki. Bisa muasin bos. Udah Alhamdulillah. Seperti itu kalau saya pribadi. Sub indo by broth3rmax